Gimana ya posisinya sekarang, jadi Saya sih sebenarnya lumayan appreciate beberapa atau dua hari terakhir kemarin ya Dan kalau kita lihat sih sebenarnya yang paling saya appreciate itu adalah Penurunan yield ya Kenapa penurunan yield itu tuh jadi salah satu katalis positif In overall sebenarnya buat market Jadi bukan cuma dari yield obligasinya di global Cuma di Indonesia pun kalau kita lihat yield obligasi juga arahnya lumayan turun Nah yield ini kan sebenarnya adalah kombinasi ya Ekspektasi terhadap inflasi dan ekspektasi terhadap suku bunga Nah jadi means-nya sebenarnya dua nih Kalau kita melihat yieldnya ini turun berarti ekspektasi ke depannya ya Harapannya itu adalah dari sisi Kan yield itu berarti means harga obligasi atau harga suatu aset itu kan naik ya Nah jadi mereka coba lihat nih Kita saya sih sebenarnya yang buat jadi acuan nih sekarang tenor panjang Jadi yang 10 tahun Yield obligasinya turun mereka kayaknya ngeliat Oh ini kalau misalnya ke depannya suku bunga bakal turun Mendingan masuk sekarang Jadi kalau misalnya mendingan masuk sekarang kan berarti kan harga obligasinya akan naik Yieldnya bakal turun gitu ya Jadi arah suku bunga sih kalau kita lihat harusnya Most likely kayaknya udah hampir mencapai peak ya Nanti saya coba jelasin Kedua sama ekspektasi terhadap inflasi Jadi ekspektasi terhadap inflasi ini juga harusnya arahnya Juga bakal turun nih sebenarnya ke depannya kalau kita lihat Jadi in obrol sih saya lihatnya lumayan positif ya Mungkin kita bahas pertama dari sisi suku bunga ya Nah Suku bunga sebenarnya yang kayak pernah saya bilang kemarin gitu ya Bahwa ya ini inline dengan ekspektasi kita juga Bahwa the Fed itu gak akan naikin suku bunga di November kemarin Dan ternyata benar ya arahnya gak akan naikin suku bunga Cuman sebenarnya instead dari sisi kenaikan suku bunganya Investor akan lebih penasaran statementnya Powell sebenarnya Kayak pernyataan dari biasnya si The Fed ini Jerome Powell Nah kalau kita lihat Jerome Powell ini Kasih statement yang sebenarnya menurut kita tuh lumayan dovish ya Kalau saya sih bacanya lumayan dovish Ada beberapa statement yang menurut saya sih sebenarnya lumayan mix ya Kalau teman-teman baca atau teman-teman mantau gitu ya pertempunannya The Fed Si Jerome Powell bilang bahwa kita gak melihat ada possibility pemangkasan bunga sebenarnya Itu statementnya agak lumayan hawkis Jadi mereka melihat kayaknya statement atau probability terkait pemangkasan bunga Nanti di pertemuan Desember itu belum masuk ke skenario kita Jadi itu yang menurut kita Arahnya sebenarnya kalau disitu statementnya menurutnya agak lumayan hawkis Cuman sebenarnya kalau kita lihat statement berikut-berikutnya gitu ya Kalau kita lihat si Jerome Powell bilang bahwa Dari posisi sekarang Itu bisa dibilang kayak Ruang kenaikan suku bunga pun sebenarnya udah lumayan minim gitu Karena yield obligasinya ini udah mengalami kenaikan Jadi sebagian besar yieldnya ini udah kayak mengambil fungsi dari si suku bunganya Nah jadi mereka melihat bahwa Kalau kita lihat dari sisi posisi sekarang Ini ruang kenaikan suku bunga pun udah terbatas Cuman kita belum ngomongin pemangkasan bunga juga Cuman ruang penaikan suku bunganya ini udah bener-bener gak ada Min sebenarnya itu yang saya sebenarnya appreciate ya Nah plus kalau misalnya teman-teman coba cek datanya ya Di Amerika gitu ya Jadi kemungkinan suku bunga naik nanti di bulan Desember Probability-nya turun Signifikan Jadi kalau misalnya bulan lalu itu bisa sekitar 30%an Terakhir saya cek datanya itu sekitar 14%an Jadi kemungkinan suku bunga naik di bulan Desember Ada cuman 14% doang Nah jadi ini yang benernya menurut kita bakal positif ya Harusnya buat market ya Teman-teman saya izin satu menit ya Saya izin nyalain nasi bentar ya Terima kasih Oke Nah jadi Tadi udah kita lanjutin lagi dari yang kemarin ya Jadi kalau kita lihat buat di bulan Desember Kayaknya gak akan ada kenaikan suku bunganya Jadi sebenarnya kalau saya sih ngeliatnya Most likely harusnya arahnya nih bakal positif ya Saya selalu cerita bahwa kalau misalnya suku bunga turun tuh Biasanya si saham ini Atau ibaratnya aset-aset berisiko itu lumayan suka sebenarnya Nah jadi Ini menurut kita positif sih Nah jadi kenapa yield obligasi itu matters banget ya Jadi kan kalau misalnya orang investasi itu kan Sebenarnya mereka akan coba cari lah Mana sebenarnya imbal hasil yang lebih tinggi Dengan persepsi yang ibaratnya resiko yang Assuming misalnya sama gitu ya Nah jadi kalau kita lihat di global Itu tuh sekarang kan orang emang lagi gak terlalu appreciate equity Karena posisi imbal hasil obligasi lebih menarik nih Kayak contohnya misalnya kita ngomongin di Amerika Sekarang mereka ngasihnya contohnya 4,7% ya Cuman kalau kita lihat dari sisi earning yield Earning yield itu berarti kan EPS dibagi sama price ya Jadi EPS dibagi sama price Jadi kebalikannya PE Nah itu kalau kita ngeliat dari sisi imbal hasilnya buat yang saham EPS dibagi pinya itu tadi Atau inverse PE Itu gak nyampe 4,7% Sekitar kemarin itu 4,5% doang Jadi wah ini gak terlalu menarik nih Sebenarnya posisinya dari sisi saham Gimana ibaratnya saham itu jadi menarik Harga harus turun kan Kalau EPS bagi PE harga harus turun Biar yieldnya tuh translasi naik Nah jadi itu sebenarnya Nah kalau kita lihat yield obligasinya udah turun Berarti kan attractiveness obligasinya juga pelan-pelan kan akan ini ya Orang akan kayak balik lagi ke equity Nah jadi itu yang sebenarnya kalau kita lihat obligasinya nih Arahnya turun Biasanya market harusnya akan lebih positif Nah jadi dua faktor itu ya Attractiveness returnnya jadi gak begitu menarik Yang kedua ekspektasi terhadap inflasi dan suku bunganya itu tadi Nah jadi itu sih sebenarnya saya lihat yang positif Nah terus saya coba cek nih maksudnya Apakah dengan adanya arah penurunan suku bunga ini Arah ekspektasi inflasi yang bakal turun ini Kerasa juga gak sih sebenarnya buat obligasi Indonesia Kerasa juga Yield obligasi kita turun ya Yield obligasi kita kalau kita lihat Satu dua hari ini turun Terus yang saya suka adalah Kayak ini diikuti dengan masuknya dan asing Di obligasi Saham belum terlalu Saham tuh bukan gak masuk ya Cuman Selling pressure-nya jadi lebih rendah sebenarnya Dulu jualannya tuh sempat 1 triliun 1,4 triliun Cuman kemarin terakhir data Jumat itu dia cuman 600 miliar Jadi selling pressure-nya tuh bener-bener kerasa banget ya Udah kerasa banget dari sisi turunnya Terus kemarin di hari Jumat Itu foreign-nya masuk 452 miliar Di regular market All market-nya 309 miliar Padahal dalam beberapa hari terakhir ini Asing keluar terus ya Teman-teman notice ya Asing keluar terus Nah jadi Ini kalau udah saya personally ya Saya ngeliatnya sih sebenarnya ini bisa jadi Salah satu entry point yang menurut kita Bisa bagus ya Kalau teman-teman mau masuk market Sebenarnya agak sedikit telat gitu Karena sebenarnya momentum paling pasnya Sebenarnya hari Kamis Ketika arahnya tuh udah agak sedikit perbaikan Ketika Pertemuan divide itu Udah selesai ya Cuma sebenarnya tetap ya Masih kita lihat tuh ada upside dari posisi sekarang Karena saya lihat bahwa Indeks akhir tahun itu masih sampai ke level 7186 Nah jadi Ini sih sebenarnya ya Kalau kita lihat kan Saya selalu bilang bahwa Selalu ada korelasi ya Masuknya dana asing sama pergerakan IISG Korelasinya sampai 0,9 bahkan Jadi kalau kita lihat misalnya dana asingnya udah mulai masuk Ini sebenarnya bisa jadi entry point Yang menurut kita sih menarik juga ya Buat masuk ke pasar Jadi itu ya gambarannya in overall ya Nah jadi dengan adanya masuknya dana asing ke obligasi Yang saya suka juga adalah rupiah Jadi kalau kita lihat posisi rupiahnya kemarin Sempat hampir mendekati level 16 ribu ya Cuma kalau kita lihat posisi terakhir itu Ada di 17 ribu Sorry 15.800 ya 15.800 15.700 gitu Jadi Ini saya sebenarnya juga kayak lumayan appreciate ya Jadi saya sih sebenarnya di bulan Oktober kemarin ya Di awal November kemarin kan kita bikin monthly investment outlook ya Saya sih sebenarnya lihat ruang IISGnya saya kasih statement Bisa mendatar dengan kecenderungan melemah ya Cuma kalau saya lihat posisi sekarang sih harusnya Bisa mendatar ya Relatively dengan ada potensi upset sih dari posisi sekarang Jadi itu ya gambarannya ya teman-teman ya Karena susahnya kemarin pas bikin market outlook adalah sebenarnya Timingnya the Fed selesai meeting itu kan tanggal 2 Nah kita harus udah rilis sebelum tanggal 2 itu tadi gitu Jadi itu sih ngasih gambarannya ya Ini saya gak Terima kasih telah menonton